Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shen Yung bagian 79. Untung juga tak lama kemudian ia bertemu dengan Tio Xiong Ki dan In Li Heng yang lalu melindungi dari serangan musuh. Sementara itu pasukan Mongol yang lain dengan kekuatan beberapa ratus orang sudah mulai merangsek ke atas. Liat Wee Kie turun tangan. Teriak Feng Eng Chiok. Tentara Liat Wee Kie segera menyemprotkan minyak tanah dan panah api sehingga dua ratus lebih serdadu Mongol yang berada di depan segera saja terbakar dan yang lainnya terpaksa mundur. Di lain pihak, Ang Su Kie yang menyemburkan air beracun juga sudah berhasil membinasakan serangan musuh. Dengan menggunakan kesempatan yang baik itu, para orang gagah turut menerjang dan membasmi musuh sepuas hati. Melihat gelagat tidak baik, Ban Hon Tio yang memimpin tentara Mongol buru-buru memerintahkan dibunyikannya gendering untuk menarik mundur pasukan. Di lain saat, pasukan depan Mongol berubah menjadi pasukan belakang di bawah perlindungan tentara yang bersenjata anak panah mereka mundur ke bawah gunung dengan teratur. Melihat begitu Feng Jiok menghela nafas DNA berkata. Tentara Mongol benar-benar bukan tentara sembarangan. Mereka kalah tapi tak jadi kalut. Setibanya di kaki gunung tentara Mongol diatur seperti kipas dan membuat persiapan untuk beristirahat. Sesudah musuh menghentikan serangan, Bu Kie segera mengeluarkan perintah. Sui Ye Kim, Ang Sui dan Liat Wee, tiga bendera, menjaga di tempat-tempat yang penting Kie Gok dan Hang Tau Kie harus menebang pohon dan membuat benteng-benteng untuk menahan terjangan musuh yang selanjutnya, kelima bendera itu segera berpencar untuk melakukan tugas mereka. Pertempuran itu memberi pelajaran dan membuka mata para orang-orang gagah dari rimba persilatan. Sekarang mereka mengerti bahwa perang lain dari pertandingan satu lawan satu atau pertempuran antara beberapa orang yang biasa terjadi dalam kalangan Kang O. Sekarang mereka mengakui bahwa lewekang, guakan, senjata rahasia dan ilmu silat tinggi dari seseorang tidak banyak artinya dalam perangan, di mana beribu atau puluhan ribu manusia bertempur secara besar-besaran. Sekarang mereka yakin bahwa tanpa bantuan Nioheng Kie, hari itu mereka semua terhitung kuil siau lim tentu sudah musnah. Tanpa Ngo Heng mereka tak akan bisa melawan dua laksa serdadu Mongol yang terlatih baik. Sesudah musuh mundur semua, Buk Ye meletakkan Song Cheng Su di tanah dan merabah dadanya. Pemuda Si Song itu ternyata masih bernapas. Ia menengok untuk memanggil Chie Chie, tapi Nyo-nya itu tak kelihatan batang hidungnya. Mana Song Heng Jie? Tanyanya kepada beberapa murid Goudlye P yang berada di situ. Mereka semua menggeleng-gelengkan kepala. Dengan repotnya melawan musuh, para Ngo Heng pun tidak memperhatikan Nyo-nya muda itu. Karena kuatir Song Cheng Su terluka, Buk Ye segera membuka kain putih yang membungkus tubuh pemuda itu. Bungkusan itu tak kurang dari tiga lapis. Begitu lapisan ketiga terbuka, terdengar suara kerontangan dan empat potong senjata jatuh di tanah. Buk Ye terkesiap. Tuliong Tu. Ietian Kiam. Teriaknya. Mendengar teriakan itu semua orang memburu. Di atas tanah menggelepak dua potong Ietian Kiam dan dua potong Tuliong Tu. Buk Ye mengambil salah sepotong Tuliong Tu. Ia berdiri terpaku dan kedua matanya mengeluarkan sinar kedukaan. Ia ingat bahwa ayah dan ibunya meninggal karena golok mustika itu. Ia ingat bahwa selama 20 tahun lebih banyak orang bermusuhan, berkelahi dan hilang jiwa gara-gara golok itu. Ia ingat pula bahwa perkumpulan paranghiong di kuil Xiao Lim Siye juga disebabkan oleh Tuliong Tu. Sekarang golok tersebut muncul dalam keadaan patah dua dan tidak ada gunanya lagi. Ia angkat potongan itu dan menyadari bahwa di tengahnya berlubang. Ietian Kiam pun demikian. Mungkin sekali di dalam lubang itu telah disembunyikan sesuatu, tapi isinya sudah diambil orang. Yosiau menghela nafas. Kau ko. Katanya. Sudah lama sekali aku coba memecahkan teka teki sumber ilmu silat Ciu Kaunio. Sekarang aku bisa mengatakan bahwa ilmu Ciu Kaunio didapat dari pedang dan golok itu. Bukiai bukan orang tolol. Ia pun sudah bisa merabah-rabah kejadian yang sebenarnya. Ia sekarang dapat membayangkan bahwa malam itu waktu berada di sebuah pulau kecil. Cia jiyaklah yang sudah mencuri Tian Kiam dan Tu Liyong Tu. Entah dengan jalan bagaimana ia menyingkirkan Tio Beng, membinasakan ini dan lalu saling membacok kedua senjata itu sehingga ia Tian Kiam dan Tu Liyong Tu yang tersohor patah dua-duanya. Sesudah itu ia ambil Pit Kip, kitab ilmu, yang disembunyikan dalam kedua senjata itu dan melatih diri secara diam-diam. Makin lama Bukiai berpikir makin jelas duduk persoalan. Benar, katanya di dalam hati. Di pulau itu waktu aku mencoba mengusir racun dari tubuhnya dengan menggunakan kiu yang singkeng aku merasakan munculnya semacam tenaga luar biasa yang melawan singkeng. Belakangan tenaga itu jadi lebih kuat. Hai karena tergesa-gesa ia tak pelajari dasar-dasar luakang yang sejati tapi melatih diri dalam ilmu luar yang beracun, yang bisa memberi hasil dalam waktu singkat. Sungguh sayang. Selagi ia termenung, Gou Kiyacho Chiang Kiyaisu, SWI Kim Kieh mendekati dan berkata seraya membungkuk. Kau cu, aku jadi pandai besi, tukang besi. Aku bisa membuat macam-macam senjata. Mungkin sekali pedang dan golok mustika itu masih dapat disambung. Apakah kau cu setuju kalau aku mencobanya? Yus Yau Gerang. Ilmu membuat pedang dari Gou Siusu tiada tandingannya di kolong langit. Katanya. Kau cu boleh mengizinkannya. Bukie mengangguk. Baiklah. Katanya. Memang sangat sayang jika kedua senjata ini tidak bisa digunakan lagi. Gou Kiyusu, kau cobalah. Hees heng. Kata Gou Kiyacho kepada Heeyam, Chiang Kiyaisu. Lihat Heeyek, membuat pedang golok mempunyai kaitan yang ngerat dengan api. Dalam hal ini, aku memerlukan bantuanmu. Untuk sementara waktu Tatko mungkin tidak berani segera menyerang lagi. Bagaimana kita mencoba sekarang juga? Heeyam tertawa. Mutpakat. Jawabnya. Soal api memang bidangku. Kedua pemimpin bendera itu segera membuat persiapan. Mereka membuat sebuah dapur yang sangat tinggi dan pada dapur itu hanya terbuka sebuah lubang yang panjangnya belum cukup satu kaki. Dalam melihat Heeyek, Kiyai selalu tersedia macam-macam bahan bakar, sehingga dalam waktu singkat api sudah berkobar-kobar di dapur itu. Dengan penuh perhatian Gou Kiyacho mengawasi api. Di atas tanah berjejar belasan golok. Sesudah api berubah warnanya ia mengambil beberapa batang golok dan memasukkannya ke dalam dapur untuk menilai sifat. Dari api yang tengah berkobar-kobar itu. Beberapa lama kemudian, api yang tadi berwarna hijau berubah menjadi putih. Ia segera mengambil jepitan baja menjepit dua potongan Tui Yong Tu menyambungnya satu degan yang lain dan kemudian memasakannya ke dalam dapur. Dengan rasa kagum semua orang menyaksikan kera kerja pandai besi itu. Ia tidak memakai baju dan keringat mengucur terus dari tubuhnya yang berotot. Hawa panas dari dapur itu hebat luar biasa dan bunga api yang selalu munkrat keluar jatuh di tubuhnya. Tapi ia seolah-olah tidak merasakan semua itu. Dengan menumpahkan seluruh perhatian, ia berdiri bagaikan patung dengan kedua tangan memegang jepitan baja yang menjepit dua potong Tui Yong Tu. Mendadak dua anggota Liatwee Kie yang memuampahang siaroboh pingsan. Heeyam dan Ciang Kiehusu, wakil pemimpin, Liatwee Kie melompat menyeret kedua orang korban itu dan kemudian mereka sendirilah yang menggantikannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki luakang yang kuat. Begitu lekas Hong Xia ditarik mereka, api berkobar makin besar. Hong Xia alat berbentuk kotak untuk memompah angin ke dalam dapur. Selang beberapa lama tiba-tiba Gou Kinco berseru. Gagal. Ia melompat mundur dengan paras muka pucat. Kedua jepitan baja yang dicekalnya sudah mulai melumer tapi Tui Yong Tu masih tidak bergeming. Kau cu, anak buahmu tak punya kebecusan. Katanya dengan suara memohon maaf. Nama besar Tui Yong Tu benar-benar bukan nama kosong. Heeyam dan Ciang Kiehusu lihat Hwee Kie juga turut mundur. Pakaian mereka sudah basah dengan keringat. Bukie Koko. Kata Tio Beng dengan tiba-tiba. Bukankah Seng Hwee Leng juga logam mustika dan bahkan tidak dapat diputuskan oleh Tui Yong Tu? Benar. Kata Bukie. Hampir ku lupa. Ia mempunyai enam seng Hwee Leng, tapi yang satu sudah diberikan kepada Swee Poetek untuk memanggil bala bantuan. Ia segera merogoh saku dan mengeluarkan kelima batang Leng. Yang lalu diserahkan kepada Gou Kinco. Kalau golok dan pedang itu sukar disambung, Gou Heng tak usah memaksakan diri. Katanya. Swee Eng Leng adalah mustika dari agama kita. Sebisa mungkin jangan sampai rusak. Gou Kinco menyambut dan menelitinya sambil mengerutkan alis. Apabila Gou Heng tak punya pegangan sebaiknya jangan menempuh bahaya. Kata Bukie. Swee Eng Leng ini terbuat dari emas putih, besi hiantiat, pasir kimkong dan bahan istimewa lain. Terang Gou Kinco. Benda luar biasa ini tak akan bisa dilumerkan dengan api. Apa yang aku tak dapat pikirkan adalah bagaimana Seng Hwee Eng Leng dulu dibuat. Sudahlah, untuk apa Gou Heng memikirkan hal itu. Kata Hee Eng Yam. Paling baik kita segera mencoba. Gou Kinco mengangguk. Kau Cu tidak usah khawatir. Katanya. Meskipun api yang dibuat Hee Eng cukup hebat, kulit Seng Hwee Eng Leng tidak akan rusak. Sehabis berkata begitu ia menjepit sepotong Tu Leong Tu dengan dua leng. Dan potongan yang lain dengan dua leng. Pula. Kemudian dengan dua jepitan baja yang baru ia menjepit keempat leng. Itu yang lalu dimasukkan ke dalam dapur. Seperti tadi, gas memompa angin dilakukan Hee Eng Yam dan Ciyang Kieh Usu dari Liat Hee Eng Kieh. Makin lama api berkobar makin tinggi, selang setengah jam Gou Kinco, Hee Eng Yam dan Ciyang Kieh Usu sudah kelihatan payah sekali dan hampir tidak bisa mempertahankan diri lagi dari serangan hawa panas. Melihat itu, Ho An Yau memberi isyarat kepada Ciyutian dengan lirikan metu dan gerakan tangan. Dengan bersamaan mereka melompat dan menggantikan pekerjaan Hee Eng Yam dan kawannya. Begitu angin dalam Hang Sia dipompa oleh dua tenaga baru yang memiliki luakang sangat tinggi, api yang berwarna putih segera menghembus ke atas. Mendadak Gou Kinco berteriak. Kou Heng, sekarang kau boleh turun tangan. Kou Beng Loh, Ciyang Kieh Usu dari Suye Kim Kieh lari mendekati dapur dan, ia menggores dada Gou Kinco dengan goloknya. Semua orang terkesiap dan mengeluarkan seruan tertahan. Darah segera mengucur dari dada Gou Kinco yang telanjang dan jatuh di atas Tu Leong Tu. Jatuhnya darah itu mengeluarkan suara ces-ces dibarengi dengan naiknya uap putih dari badan golok. Selesai. Teriak Gou Kinco pula. Ia mundur beberapa langkah dan jatuh duduk di atas tanah. Semua metode ditujukan ke arah Tu Leong Tu, dua potongan golok itu sudah tersambung. Sekarang semua orang baru sadar bahwa dalam tekadnya untuk menyambung golok mustika itu, Gou Kinco sudah lebih dulu mengadakan persetujuan dengan Kou Beng Loh untuk menggunakan darahnya sendiri, apabila kero yang biasa mendapat kegagalan. Menggunakan darah manusia dikenal sebagai suatu kero di zaman purba untuk melumarkan logam yang tidak bisa dilumarkan dengan api biasa. Sepanjang cerita, dalam usaha membuat sepasang pedang mustika, daulu sepasang suami istri Kan Chiang dan Bok Yot telah mengorbankan jiwa dengan melompat ke dalam dapur. Dengan rasa harubu Kie menubruk bawahannya itu dan memeriksa lukanya. Luka itu tidak berbahaya, ia segera mengeluarkan obat dan menaburnya di dada Gou Kinco. Gou Heng, mengapa kau berbuat begitu? Katanya dengan suara parau. Golok itu bisa disambung atau tidak, sama sekali tak menjadi soal. Untuk apa kau menyakiti diri sendiri? Melihat Seng pemimpin tidak memperdulikan Seng Hwe E Leng atau Tu Leong Tu dan lebih dulu memeriksa lukanya, Gou Kinco merasa berterima kasih. Luka ini hanya di kulit. Katanya, kau cu tak usah khawatir. Ia bangun berdiri dan mengambil Tu Leong Tu. Ternyata dua potong golok itu tersambung dengan sempurna dan pada sambungannya hanya terlihat sehelai tanda bekas darah. Dengan rasa bangga ia menyerahkan kepada Bukye yang baru saja mengambil kembali keempat leng. Yang tadi digunakan untuk menjepit potongan golok. Keempat leng. Itu tidak kurang apapun. Sesudah mengawasi golok mustika itu beberapa saat, Bukye menyabatkannya ke arah sepasang tombak Mongol. Tak. Dua tombak itu putus menjadi empat potong. Para hadirin bersorak-sorai. Sementara itu, Gou Kinchou memegang dua potong Ie Tian Kiam dengan mati merenung. Di depan matanya terbayang mendiang Chung Cheng Chiang Kiai Suswee Kim Kiai dan puluhan saudara lain yang dibinasakan dengan pedang itu. Perlahan-lahan air matanya mengalir turun. Kau cu. Katanya dengan suara perlahan. Pedang ini telah mengambil jiwat Shun Tudu dan banyak saudara lain. Gou Kinchou membencinya sampai ke tulang-tulang. Dengan sangat menyesal, aku tak sanggup menyambungnya kembali. Aku bersedia menerima segala hukuman. Sehabis berkata begitu ia menangis tersenguk-senguk. Gou Heng sama sekali tidak berdosa. Kata Bukye dengan suara lemah lembut. Itu hanya menunjuk Gia Hie. Gou Heng yang sangat tebal. Ia mengambil dua potong pedang itu dari tangan Gou Kinchou dan menghampirinya. Cheng Hui. Pedang ini adalah milik Gou Biye Pei. Katanya. Ku minta Su Tai Sudi mengambilnya untuk kemudian diserahkan kepada Jiu kepada Song Hu Jin. Cheng Hui mengambilnya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Untuk beberapa lama Bukye mencekal Tui Yong Tu sambil mengerutkan alis. Akhirnya ia berpaling kepada Kong Bun dan berkata. Hang Tio, golok ini didapatkan oleh Giyahu Ku. Sekarang Giyahu sudah menjadi seorang pendeta dan murid Xiao Lim. Sudah sepantasnya kalau Tui Yong Tu disimpan oleh Xiao Lim Pei. Kong Bun menggoyang-goyangkan tangannya. Golok itu telah menemukan majikannya. Katanya. Dari berlaksa tentara, Tio Kau Chu telah merebut kembali Tui Yong Tu. Hal ini disaksikan oleh semua orang. Belakangan Gou To Ako menyambungnya kembali dengan mengucurkan darah sendiri. Di samping itu, segenap anggota rimba persilatan telah mengangkat Tio Kau Chu sebagai bulim Beng Kyo. Baik dilihat dari sudut kepandayan dan kebijaksanaan, maupun dari sudut kebajikan dan kedudukan yang tinggi, Tui Yong Tu harus berada dalam tangan Tio Kau Chu. Menurut pendapat Lo Olap hal ini adalah yang paling adil. Semua orang menyetujui pendapat Kong Bun dan beramai-ramai mendesak supaya Bu Kiai Sudi menerimanya. Karena tidak bisa menolak lagi, mau tak mau Bu Kiai lalu menggantungkan Tui Yong Tu di pinggangnya. Apabila dengan golok ini aku bisa menguasai Eng Hiong timba persilatan untuk mengusir Tad Kyo, aku akan merasa girang sekali. Pikirnya. Semua orang merasa girang. Banaik yang lalu menghafal kata-kata yang dikenal sejak seratus tahun yang lalu. Atau yang mulia dalam rimba persilatan adalah Golok Mustika Chu Lyong. Memerintah di kolong langit, tak ada yang berani tidak menurut. Di sebelah bawah masih ada perkataan. Le Jan Po E Chut, Sui E Ie Kiam Cheng Hiong. Apabila Ie Tian Kiam tidak keluar, siapakah yang berani mengadu ketajaman dengan-dengannya? Melihat Ie Tian Kiam sudah tidak dapat disambung lagi, orang-orang yang menghafal tidak menyebutkan lagi delapan perkataan yang terakhir itu. Pihak yang merasa paling puas karena rusaknya Ie Tian Kiam adalah anggota-anggota Sui E Kim Kie. Sebagai mana diketahui banyak orang, bendera itu telah dibinasakan dengan pedang menggunakan pedang mustika tersebut. Sesudah penyambungan Golok selesai, sejumlah anggota Ang Sukie menggotong keluar sebuah kuali besar dari dalam kuil dan sesudah mengisi minyak dalam kuali itu segera menarihnya di atas dapur. Minyak panas itu akan digunakan untuk menyemprot tentara Mongol jika mereka menyerang pula. Sore itu, kecuali tentara Ngobeng Kie dan sejumlah pendeta Siaulim yang menjaga di luar, semua orang bersantap di dalam kuali itu. Sehabis makan Bukie memanjat satu pohon besar dan mengamat-amati gerakan musuh di kaki gunung. Ia lihat tentara Mongol terpencar di sana-sini di seputar gunung dan asap putih mengepul di berbagai tempat yang merupakan satu tanda bahwa serdadu-serdadu itu sedang menanak nasi. Bukie melompat turun dari pohon. Wiheng. Katanya kepada Wihitsyaw. Saat malam menjelangka selidiki keadaan musuh kalau-kalau mereka ingin menyerang di waktu malam. Wihitsyaw mengiakan dan segera berlalu. Kau cu. Kata Yosyaw. Menurut pendapatku, sesudah dihajar di depan gunung hari ini, Tachu tidak akan menyerang lagi. Yang kita harus jaga adalah bokongan dari gunung. Benar. Kata Bukie. Mari kita mengamati dari atas bukit. Bersama Yosyaw, Hoanyaw dan Gan Hoan, ia segera berangkat ke bukit di belakang gunung di mana Ciasun pernah dipenjarakan. Aku ikut. Kata Tio Beng. Dari puncak bukit, mereka mengawasi ke bawah, keadaan tenang-tenang saja. Sama sekali tak ada petunjuk dari gerakan tentara. Sambil mengusap-usap tiga batang syong yang dirubuhkannya, Bukie ingat pengalamannya yang sangat hebat. Tiba-tiba dalam otaknya teringat peringatan. Ah, hampir ku lupa. Katanya di dalam hati. Giehu telah berpesan agar ku periksa keadaan di dalam lubang. Batu penutup lubang masih belum dikembalikan ke tempat asalnya. Ia segera melompat turun. Ternyata dasar lubang itu merupakan sebuah kamar dengan garis tengah kira-kira setombak. Cuaca sudah mulai gelap dan keadaan di lubang itu lebih gelap lagi. Ia mengeluarkan bibit api untuk menerangi keadaan lubang. Dengan bantuan sinar api, ia lihat empat gambar di empat penjuru dinding batu. Gambar-gambar itu dilukis engan menggunakan potongan batu tajam, sederhana tapi cukup terang. Gambar di sebelah timur memperlihatkan dua wanita yang satu tidur di tanah, yang lain menotok wanita yang tidur dengan jari tangan kirinya, sedang tangan kanannya merogoh saku yang sedang tidur itu. Di sisi gambar terdapat tulisan yang berbunyi mengambil lobat. Gambar di sebelah selatan menunjuk sebuah gambar kapal dan seorang wanita yang melemparkan seorang wanita lain ke kapal itu. Pada gambar itu terdapat tulisan mengusir. Bukie mengeluarkan keringat dingin. Benar-benar begitu kejadiannya. Pikirnya, Chiyajak menotok jalan darah Beng Moai dan mencuri Sip Hiong John Kinsan untuk meracuni Giyahu dan Aku. Sesudah itu ia melemparkan Beng Moai ke kapal Persia. Tapi mengapa ia tidak membunuhnya? Hmm ya. Kalau dibunuh, ia tidak bisa menimpakan dosa di atas pundak Beng Moai. Kalau begitu Piao Moai pun dicelakai olehnya. Di bawah gambar itu dilukiskan dua orang lelaki. Yang satu sedang tidur pulas, yang lain yang rambutnya panjang tengah memasang kuping. Bukie kaget. Ia sekarang menyadari bahwa semua perbuatan Chiyajak diketahui oleh ayah angkatnya. Giyahu sungguh bisa menahan sabar dan di pulau itu ia sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia sudah tahu pengkhianatan Chiyajak. Katanya dalam hati. Ia memang harus berlaku begitu. Ketika itu ia dan aku sudah menelan Siphyang John Kinsan dan jiwa kami berada dalam tangan Chiyajak. Tak heran kalau Giyahu menuduh Beng Moai dengan sungguh-sungguh. Ia tahu aku seorang jujur, apabila aku ragu, rahasia bisa bocor. Pada gambar ketiga, di sebelah barat terlihat Chiyasun yang sedang duduk dan dibokong dari belakang oleh Chiyajak, sedang dari luar menerobos masuk sejumlah anggota Kepang. Gambar ini sama dengan apa yang terlihat dalam arak-arakan di Kota Raja. Baru saja Bukie mau memeriksa gambar keempat, api padam. Beng Moai, kemari. Serunya. Ku pinjam api. Tio Beng melompat turun. Gambar keempat memperlihatkan di bawahnya Chiyasun oleh belasan pria, sedang dikejauhan dari belakang pohon mengintip seorang wanita muda. Lukisan keempat gambar itu sangat baik muka orangnya kecuali muka Chiyasun yang tidak menyerupai orang-orang itu. Bukie mengerti bahwa hal itu sudah terjadi karena Chiyasun buta sejak puluhan tahun berselang dan belum pernah melihat muka orang-orang yang dilukisnya. Sambil menuding wanita muda yang bersembunyi di balik pohon, Bukie bertanya. Siapa wanita itu? Kau atau Chiyajak? Aku. Jawabnya. Sengkun merampas Chiyatai Hiap dari tangan Kepang dan kemudian mengirimnya ke Xiaolim Chiyay. Tapi ia sendiri membuat tanda-tanda bengkau sehingga kau mengubar-ubar tanda-tanda itu dalam sebuah lingkaran besar. Sering aku ingin merebut Chiyatai Hiap tapi selalu tidak kesampaian. Belakangan aku mencoba juga tapi gagal dan aku hanya bisa mengambil segenggam rambut Chiyatai Hiap untuk dijadikan barang bukti guna mencegah pernikahan mudeng na Chiyajak. Saat melakukan itu aku merasa tak enak hati dan merasa bersalah terhadapmu. Bukie mengawasi si Nona dengan mati merenung. Selama beberapa bulan, Nona yang ayu itu kurus banyak, pipinya menjadi agak pucat dan ia merasa sangat kasihan. Tiba-tiba ia memeluk rat-rat. Beng Moai aku yang bersalah. Karena pelukan itu api segera padam dan gua itu gelap gulita. Beng Moai, kata Bukie pula. Jika kau kurang pintar, mungkin sekali aku sudah membunuhmu. Kalau sampai terjadi begitu. Si Nona tertawa. Apa kau tega mengambil jiwaku? Tanyanya. Waktu kau bertemu dengan aku di kota raja, mengapa kau tidak segera membunuh aku? Bukie menghela nafas. Beng Moai, rasa cintaku terhadapmu telah membuat aku tidak berdaya. Katanya. Jika Piau Moai benar-benar dibinasakan olehmu, aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Sekarang semuanya sudah menjadi jelas. Di samping rasa menyesal untuk Ciejiak, aku harus mengakui bahwa diam-diam aku merasa girang. Mendengar pengakuan yang setulus hati itu, si Nona girang bukan main hatinya. Dia segera menyusupkan kepalanya di dada yang lebar. Lama mereka berada dalam keadaan begitu, tanpa mengucapkan sepatah kata. Akhirnya Tio Beng menengadah. Ia lihat bulan seperti sisir tergantung di sebelah timur sedang keadaan di sekitar sunyi bagaikan kuburan. Ia tahu Yosiao, Hoanyau dan Gan Hoan sudah menyingkir ke tempat lain supaya tidak mengganggu mereka. Bukie Koko. Kata si Nona. Apakah kau masih ingat pertemuan kita di Lek Busan Chiung? Kita bersama-sama jatuh ke dalam penjara di bawah tanah. Bukankah kejadian itu menyerupai kejadian sekarang ini? Bukie tertawa. Ia mencekal kaki kiri Tio Beng dan sepatunya. Tio Beng tertawa geli. Kau tak tahu malu. Bentaknya. Lelaki menghina perempuan. Kau bukan perempuan biasa. Akal bulusmu sangat banyak. Sepuluh lelaki belum tentu bisa menandingi kau seorang. Aku yang rendah tak sanggup menerima pujian begitu tinggi dari Tio Kau Chu yang mulia. Sampai di situ mereka terbahak-bahak. Kata-kata itu telah diucapkan mereka waktu berada dalam lubang jebakan di Lek Kau Chiung. Kalau dulu mereka berhadapan sebagai musuh sekarang sebagai kekasih. Mendadak sayut-sayut terdengar bentakan-bentakan, satu tanda dari terjadinya pertempuran. Mereka memasang kuping. Mari kita lihat. Kata Bukie sambil memegang tangan Tio Beng dan dengan sekali menggenjot tubuh, mereka sudah berada di muka bumi. Di tempat yang jauh mereka lihat tiga bayangan manusia berlari-lari ke jurusan timur dengan kecepatan luar biasa. Dari gerakan-gerakannya dan kera berlarinya, ketiga orang itu adalah ahli-ahli silat kelas satu. Yosiau muncul, ia mendekati Bukie dan berkata. Mereka bukan orang kita. Yosiau Kata Bukie Bersama Yosu kau berdiam di sini. Aku khawatir musuh menggunakan tipu, memancing harimau keluar dari gunungnya. Aku mau mencoba selidiki mereka. Yosiau menerima perintah itu dengan membungkuk. Bukie segera memeluk pinggang Tio Beng dengan sebelah tangannya dan sambil menjejak bumi ia mengeluarkan ilmu meringankan tubuh. Tiga bayangan di depan itu ternyata sedang kejar-kejaran, satu kabur dua mengudak. Bukie menambah tenaga, kakainya bekerja makin cepat sehingga Tio Beng merasa seperti dibawa terbang dengan menunggang awan. Sesudah mengejar satu li lebih dengan bantuan sinar bulan yang reman-remang, mereka segera mengenali bahwa kedua orang yang mengejar itu tak lain adalah Lok Tung Kek dan Ho Pitong. Mendadak Pitong menimpuk dengan poan kawan pitnya yang berujung patok burung. Orang yang dikejar melompat ke samping dan menangkis senjata musuh dengan pedangnya. Dengan sedikit kelambatan itu, Lok Tung sudah menyandak dan menikam dengan tongkatnya yang bercagak seperti tanduk menjangan. Orang itu menghindar dan membalas dengan pukulan telapak tangan, Bukie dan Tio Beng mengeluarkan seruan tertahan. Ia adalah Ciu Cie Jiyak, mukanya pucat seperti kertas dan rambutnya terurai. Segera Bukie menarik tangan Tio Beng dan bersembunyi di belakang pohon. Sesudah menyambut pitnya yang jatuh, Ho Pitong segera merangsek dan mengepung Cie Jiyak bersama kakak seperguruannya. Setan tua. Bentak Cie Jiyak. Untuk apa kau mengejar aku hari ini? Tio Bukie merebut Tu Leong Tu dan Intian Kiam. Kata Lok Tung Ke. Dengan metu sendiri kami lihat bahwa ilmu pit kip, ilmu silat yang terdapat dalam kedua senjata itu sudah tidak ada lagi. Pit kip itu pasti berada di tangan Song Hu Jin. Bukie terkejut. Pit kip memang ada. Jawab Cie Jiyak. Tapi sesudah selesai dan berhasil latihanku, aku segera membakarnya. Lok Tung Ke mengeluarkan suara di hidung. Enak saja menggoyangkan lidah. Katanya. Tu Leong Tu dan Intian Kiam dikenal sebagai yang termula dalam merimba persilatan. Semua ahli silat di kolong langit ingin sekali mendapatkannya. Mana bisa pit kip dalam kedua senjata itu dapat dipelajari dalam waktu singkat? Biarpun tinggi, ilmu Song Hu Jin belum mencapai puncak tertinggi. Kalau Song Hu Jin sudah selesai dalam latihan semua pelajaran yang tertera dalam pit kip itu, maka dalam sekejap metu kau bisa mengambil jiwa kami berdua. Mengapa kau mengejar kejaran? Kalau kau tak percaya, terserah. Kata Cie Jiyak. Aku tak punya waktu untuk bicara lama-lama. Seria ia berkata begitu, ia melompat untuk lari. Tahan. Bentak Lok Tung Ke. Dengan bersamaan kedua kakek itu menyerang dari kiri kanan. Cie Jiyak memutar pedangnya bagaikan titiran dan menyambut serangan-serangan Hian Beng Jielo. Di siang hari Bu Kie telah menyaksikan Cie Jiyak telah menggunakan cambuk dan kin dengan rasa kagum ia menonton silat pedang indah. Sesudah belasan jurus, biarpun dikerebuti Lue Kang yang lebih kuat mungkin sekali mereka sudah dijatuhkan. Sungguh sayang. Kata Bu Kie dalam hati. Jika Cie Jiyak bersenjata Ietian Kiam, Hian Beng Jielo tidak akan bisa berbuat banyak, dengan pedang biasa ia kalah Lue Kang dan kalah Ulet. Paling banyak ia bisa pertahankan diri dalam 200 jurus. Sesudah lewat dalam beberapa jurus lagi Cie Jiyak mengeluarkan pukulan-pukulan aneh. Bu Kie tahu bahwa itulah usaha untuk melarikan diri. Dengan serangan nekat-nekatan itu kalau untung bagus, memang Cie Jiyak bisa berhasil. Tapi salah sedikit saja ia bisa celaka. Perlahan-lahan Bu Kie keluar dari tempat sembunyinya dan mendekati gelanggang pertempuran. Kalau perlu, ia mau menolong. Mendadak seraya membentak keras Cie Jiyak mengirim tiga tikaman berantai kepada Lok Tungke. Karena sedikit terlambat, tikaman ketiga merobek baju dan pundak si kakek turut tergores pedang. Pada waktu itu Ho Pitong mendadak menimpuk punggung Cie Jiyak dengan kedua pitnya. Dalam menghadapi musuh, kalau tidak terpaksa, Ho Pitong belum pernah menggunakan timpukan itu. Tapi sekarang, karena khawatir datangnya bala bantuan musuh yang bisa menggagalkan usaha merebut pit-kip, ia menggunakan pukulan yang diberi nama Siang Ho Likong, sepasang burung Ho berbunyi di angkasa. Begitu kedua poan kean pit yang ditimpuk beradu di tengah udara dengan mengeluarkan suara nyaring dan satu di atas dan satu di bawah, menyambar kepala dan pinggang Cie Jiyak. Di lain pihak, begitu merasakan sambaran angin di punggung, Cie Jiyak berkelit. Tapi di luar dugaan, sesudah terbentrok di tengah udara dengan pit itu mengubah arah serangan. Ketika itu dapat menolong diri dari pit yang menyerang kepala, tak keburu mengelak pit yang menyambar pinggang. Pada detik yang sangat berbahaya Bukie melompat dan menjamret pit itu sambil menangkis timpukan Ho Pitong dengan sebelah tangan yang lain. Cie Jiyak yang menduga bahwa ia bakal mati sudah pejamkan kedua matanya. Selagi Bukie menangkis serangan Ho Pitong, tangan Lok Tung Kek menyambar dan menjamret di kempungannya. Itulah Hian Beng Sin Chiang yang menggetarkan rimba persilatan. Begitu kena, napas Cie Jiyak sesak dan ia roboh. Semua kejadian itu terjadi dalam sekejap mata. Dengan kagetnya Bukie melemparkan poan koan pit ho pitong, mendukung pinggang Cie Jiyak dan melompat setomba lebih jauhnya. Hian Beng Jiyaloo. Bentaknya. Kau sungguh tak tahu malu. Lok Tung Kek tertawa terbahak-bahak. Kukira siapa, tak taunya Tio Toa Koukou. Katanya dengan suara mengejek. Di mana Koukou ku? Kemana kau bawa Koukou? Tio Beng menghampiri dan mengambil Cie Jiyak dari tangan Bukie. Ia tertawa dan berkata. Loksian Seng, siang malam kau tak bisa melupakan aku. Apa kau tak takut ayahku marah? Perempuan siluman. Bentak si kakek dengan gusar. Huhuh kau mencoba merenggangkan aku dengan sute aku. Dengan ayahmu kami sudah putuskan semua hubungan. Cie Lemong marah atau tidak, tak ada sangkut pautnya dengan kami lagi. Bukie menatap wajah kedua kakek itu dengan darah meluap. Mendengar cacian terhadap Tio Beng dan melihat pukulan terhadap Cie Jiyak, ia segera ingat perbuatan mereka terhadap dirinya di waktu ia masih kecil. Beng Moai. Katanya. Kau mundurlah. Hari ini aku akan beri pelajaran kepada mereka, melihat Bukie bertangan kosong, Lok Tung Kek segera menyimpan senjatanya. Bukie maju selangkah dan sesudah membentak sambutlah. Ia memukul dengan Lok Tung Kwe dengan mendorong kedua telapak tangannya. Pukulan yang dikirim dengan gerakan perlahan adalah Tai Kekun Hoat, tapi pada kedua tangannya tersembunyi tenaga Kiyu Yang Sin Keng. Ia telah mengambil keputusan untuk menggunakan tenaga Sun Yang, panas, yang paling murni untuk menghadapi tenaga Sun Im, dingin, dari Hian Beng Sin Chiang. Di zaman sekarang Tai Kekun sudah jadi ilmu silat yang biasa saja. Tapi pada akhir kerajaan Goan, waktu baru dirubah oleh Tio Sem Hang di dalam rimba persilatan jarang sekali terlihat ilmu tersebut. Karena khawatir Bukie menyembunyikan sesuatu di balik pukulan yang enteng lemas itu, Tung Kek tak berani menyambut dan lalu melompat ke samping. Bukie memutar tubuh sambil mengirim pukulan kedua pada Hopitong. Beberapa kali Bukie pernah bertempur dengan Hian Beng Ji Loo dan ia tahu bahwa kepandainya melebih kedua kakek itu. Tapi kedua lawan itu bukan orang sembarangan. Ia tak boleh begitu sembrono atau memandang enteng. Kesalahan kecil bisa berakibat hebat. Dengan menggunakan Tai Kekun Hoat, yang mengirimkan pukulan dalam bentuk lingkaran, ia berada dalam kedudukan tegak dengan garis pembelaan yang hampir tak bisa ditembus. Pada hakikatnya Tai Kekun Hoat adalah ilmu silat yang mengerahkan tenaga. Pada lingkaran-lingkaran Tai Kekun Hoat itu ia menyelipkan tenaga Kiyu Yang Sin Kang sehingga hawa panas yang murni menekan hawa dingin dari Hian Beng Sin Chiang. Makin lama gerakan-gerakan Bukie jadi makin lancar. Ia mengerti bahwa kedua kakek itu adalah jago-jago yang jarang tandingannya dalam dunia. Sesudah merobohkan mereka, tak mudah ia bisa bertemu lagi dengan lawan yang setimpal, yang bisa digunakan sebagai kawan berlatih silat. Maka itu ia tidak tergesa-gesa. Sesudah bertempur seratus jurus lebih, secara kebetulan waktu menengok ia melihat tubuh Tio Beng gemetaran dan hampir tak kuat menyanggah tubuh Cie Jack lagi. Celaka. Ia mengeluh. Cie Jack kena pukulan Hian Beng Sin Chiang, yang ia latih adalah tenaga dingin. Tenaga dingin ditambah lagi dengan tenaga dingin yang sangat beracun, Beng Moai juga kena akibatnya dan tak tahan lagi. Buru-buru ia menambah tenaga dengan pukulan-pukulan hebat, ia mencoba menindih lo Tung Kek. Si kakek dapat menangkap maksudnya, sambil berkelit ia berseru. Sutei. Berkelahi dengan siasat gerilya. Perempuan Si Chiu itu sudah hampir mampus, jangan biarkan dia menolong. Baik. Jawab Ho Pitong sambil melompat keluar dari gelanggang menjemput kedua pitnya dan kemudian menyerang dengan kedua senjata itu. Bu Kie mendongkol. Ia merangsek dan mengirim pukulan geledek yang disertai dengan sepuluh bagian tenaga Kie yang sin keng sehingga napas Ho Pitong sesat. Tanpa memperdulikan keselamatan Sutei-nya, Lok Tung Kek mengeluarkan toyanya dan menikam pinggang Bu Kie dengan senjata itu. Biarpun menggunakan senjata, Hian Beng Jielo tak bisa merobohkan Bu Kie tetapi dengan senjata, sedikitnya untuk sementara waktu mereka dapat mempertahankan diri. Di lain pihak, dalam menghadapi senjata, Bu Kie menukar ilmu silat. Ia sekarang menggunakan Liong Jiao Kinan Chiu yang diturunkan oleh Kong Seng Seng Cheng, Liong Jiao Kinan Chiu, silat cakar naga. Sungguh bagus Liong Jiao wamu. Seru Lok Tung Kek. Sebentar lagi dapat digunakan untuk menggali. Menggali lubang? Tanya Ho Pitong. Lok Tung Kek tertawa nyaring. Ya, menggali lubang untuk mengubur Chiu Kau Niu. Jawabnya. Karena bicara, pemusatan tenaga si kakek terpecah. Mendadak Bu Kie menendang lutut kirinya, dia gusar dan lalu menyerang bagaikan angin dan hujan. Sambil bertempur, Bu Kie menengok beberapa kali. Gemetar tubuh Chie Jak dan Tio Beng makin hebat. Beng Moai, bagaimana? Tanyanya. Dingin luar biasa. Jawabnya. Bu Kie terkesiap. Sesudah berpikir sejenak, ia mengerti sebabnya. Tak salah lagi, karena baik hati Tio Beng mengerahkan Lue Kang dan coba membantu Chie Jak untuk melawan hawa dingin. Tapi lantaran tenaga dalamnya masih rendah, sebaliknya dari berhasil ia sendiri diserang hawa dingin. Bu Kie segera menyerang sehebat-hebatnya untuk menjatuhkan lawannya secepat mungkin. Tapi hian Beng Jiluo menukar siasat. Mereka terus mundur dengan berpencaran dan menyerang balik kalau Bu Kie mencoba mendekati Chie Jak dan Tio Beng. Bu Kie bingung. Beng Moai. Teriaknya. Damai bagaimana? Kita hentikan dulu pertempuran ini. Kami akan mengambil dua jilid kitab yang berada pada Chiu Kau Nio sedang kau bebas untuk menolong kuncu. Bu Kie mengeluarkan suara di hidung, ia tak dapat menyetujui usul itu. Ilmu silat hian Beng Jiluo sudah sangat tinggi. Jika memperoleh kedua kitab itu kepandaian mereka akan mencapai tingkat yang tak akan bisa ditaklukan oleh siapapun juga. Ia menengok dan lihat muka Tio Beng yang putih berubah menjadi hijau, sedang parasnya menunjukkan penderitaan hebat. Ia mengerti bahwa ia tak boleh berpikir lebih lama lagi, tiba-tiba ia melompat mundur, mencekal telapak kanan si nona dengan tangan kirinya dan mengirim Kiu Yang Chin Hie. Serang. Teriak lo tungke. Sebatang tongkat dan dua poan keampit segera menghantam bagaikan hujan dan angin. Begitu mendapat aliran Kiu Yang Chin Hie, Tio Beng yang darahnya sudah hampir membeku segera merasakan kehangatan yang sangat nyaman. Bu Kie mengerahkan seluruh tenaganya dan melawan dengan nekat. Tapi dengan cepat ia merasa tak tahan sebab ia harus menggunakan sebagian besar tenaga dalamnya untuk menekan hawa dingin Hian Beng Sin Chiang dari kedua kakek dan Kiu Im dari Chiu Chia Jiak dan bersamaan itu ia harus menggunakan luakang untuk melayani dua jagau kelas utama. Sesudah bertempur beberapa lama, kaki celana di bagian lututnya dirobek dengan poan keampit dan darah mulai mengucur. Ia terdesak dan menghadapi bencana. Sekali lagi ia mengerahkan seluruh luakang dan berteriak memanggil Yus Yau dan kawan-kawannya. Tapi di lain saat ia mendengar bentakan-bentakan Yus Yau dan kawan-kawannya serta suara beradunya senjata. Ia tahu bahwa mereka pun dikepung musuh. Karena khawatir datangnya bala bantuan, Hian Beng Jilou memperhebat serangan mereka. Sambil menggeram Wok Tung Kek mengirim tiga serangan berantai ke arah Mece Bukie. Dengan telapak tangan Bukie berhasil menangkis serangan lawan, mendadak Hopitong menggulingkan diri di tanah dan menotok pinggangnya dengan poan keampit kiri. Bukie tak keburu berkelit lagi, karena itu ia terpaksa mengerahkan Kian Kuntai Loie Utnuk memindahkan totokan itu. Tapi karena si kakek menggunakan lewekang yang sangat dasyat, ia tidak bisa memastikan bahwa ia akan berhasil. Tak! Pinggangnya tergetar tapi heran, ia tidak merasa sakit. Di lain detik ia mengerti bahwa totokan itu jatuh pada Tung Leong Tung yang tergantung di pinggangnya. Dalam pertempuran, Bukie biasanya tidak menggunakan senjata. Paling banter ia menggunakan senghoi eleng. Ia tak pernah membawa senjata sehingga ia sama sekali tak ingat bahwa sebatang golok mustika tergantung di pinggangnya. Sekarang ia sadar dan girang, sambil mementak keras ia menendang dan Hopitong buru-buru mundur bagaikan kilat. Ia menghunus Tung Leong Tung dan membabat tongkat lo Tung Kek yang menyambar dada seret. Kepala menjangan tongkat itu putus dan jatuh di tanah. Celaka! Seru si tua! Dua Pit Ho Pitong menikam bersamaan dan sekali lagi Bukie membabat dengan Tung Leong Tung. Hampir bersamaan dengan dua poan koan pik berubah menjadi empat potong. Semangat Bukie terbangun dan memutar golok mustika itu seperti titiran sehingga Yan Beng Jilou tidak berani mendekati lagi. Di bawah perlindungan Tung Leong Tung, sekarang Bukie bisa menggunakan seluruh Kiu Yang Chin Hiei untuk menekan hawa dingin. Dalam beberapa saat saja hawa dingin beracun dari Yan Beng Sin Chiang yang mengeram dalam tubuh Tio Beng dan Chiu Chia Jiak sudah terusir semuanya menjadi bersih. Sesudah racun Yan Beng Sin Chiang musnah, tanpa diketahui Bukie, terjadi satu perkembangan baru. Apabila dua hawa dingin dan yang panas bertempur dalam tubuh manusia, maka yang lebih kuat selalu memusnahkan yang lebih lemah. Demikianlah sesudah hawa hian Beng Sin Chiang terusir, Kiu Yang Chin Hiei lalu menekan tenaga Kiu Ing yang dimiliki Chia Jiak. Sesudah mendapatkan Kiu Ing Chin Keng yang disembunyikan dalam E Tian Kiam, Chia Jiak berlatih diang-diam secara tergesa-gesa. Karena khawatir diketahui Chia Sun dan Bukie, ia hanya berani berlatih di waktu malam dan karena waktu sudah mendesak, ia tak sempat mempelajari dasar-dasar kitab ilmu silat itu dan terpaksa memilih ilmu rendah yang lebih mudah dilatih diantaranya Kiu Ing Pekut Jiao. Dulu, jilid kedua Kiu Ing Chin Keng dicuri oleh Tan Hian Hang dan Bu E Tiaw Hang, keduanya Muruit Oe Ye Yoksu dari tangan Tong Sia Oe Ye Yoksu. Apa yang dipelajari oleh kedua murid murtad itu juga Kiu Ing Pekut Jiao. Dapat dimengerti bahwa ilmu yang dilatih tergesa-gesa tak bisa mempunyai dasar luakang yang kuat, begitu bertemu dengan lawan tangguh tenaga dalamnya akan segera tertindih. Setelah kena racun Hian Beng Sin Chiang, Chia Jiak lalu memasukkan hawa beracun ke dalam usaha mengusirnya dari tubuhnya. Sesudah Bukie menolong barulah ia merasa nyaman. Tapi baru saja ia mau melepaskan diri dari telapak tangan Tio Beng, semacam tenaga yang sangat kuat telah menyedot dan ia tak bisa melepaskan dirinya lagi. Tadi Tio Beng yang tak bisa melepaskan diri dari punggungnya tapi sekarang ia sendiri yang tak bisa memberontak diri telapak tangan Tio Beng. Ini sudah terjadi karena adanya perbedaan kekuatan tenaga. Bukie terus mengirim Kiu Yang Chin Hie karena ia masih merasakan perlawanan hawa dingin yang keluar dari telapak tangan Tio Beng. Ia hanya menduga bahwa racun Hian Beng Sin Chiang belum terusir semuanya. Ia tak tahu bahwa hawa dingin itu adalah Kiu Yang Chin Hie dari Chia Jiak. Makin lama Kiu Yang Chin Hie yang didapatkan Chia Jiak dengan susah payah makin berkurang. Chia Jiak mengeluh tapi ia tak berani buka suara sebab sekali bicara, ia akan muntah darah. Untung juga, sesudah keadaan badannya pulih kembali, Tio Beng tertawa dan berkata. Bukie Koko, aku sudah sembuh. Sekarang boleh kau layani kedua tua bangka itu. Baiklah. Kata Bukie sambil menarik kembali tenaga dalamnya. Chia Jiak seperti orang yang baru mendapat pengampunan. Sesudah tenaga menyedot hilang, ia merasa bahwa hawa racun Hian Beng Sin Chiang sudah terusir dari tubuhnya tapi tenaga dalamnya sendiri berkurang banyak. Satu dua detik ia mengawasi Bukie yang sedang memutar golok dan menyerang Hian Beng Jiloh dengan hebatnya. Mendadak ia mementang lima jari tangannya yang lalu ditancapkan ke batik kepala Tio Beng. Aduh. Teriak nona Tio. Totokan dan teriakan itu disertai dengan suara krek. Dari patahnya tulang. Yang patah adalah tulang-tulang jari tangan Chia Jiak yang segera kabur secepatnya. Bukie terkesiap. Ia menengok dan berseru. Beng Moai. Si nona merabah-rabah kepalanya dengan tangan gemetaran. Bukie melompat mundur dan dengan tangan kanan memutar golok, ia merabah kepala Tio Beng dengan tangan kirinya. Ia merasa lega karena biarpun tangannya menyentuh darah yang basah lengket, tapi batok kepala nona Tio tidak mendapat kerusakan. Beng Moai, jangan takut. Katanya. Hanya luka di kulit. Gagalnya serangan Chiu Chia Jiak dan patahnya jari-jari tangannya adalah karena di dalam tubuh Tio Beng masih terdapat Kiu Yang Chin Hie dan tenaga dalam Chia Jiak sudah berkurang banyak. Sambil bertempur, Bukie merasa bahwa dengan menggunakan golok mustika itu biarpun menang, kemenangan itu bukan kemenangan gemilang. Yo Chosu. Hoan Yeo Esu. Bagaimana keadaan kalian? Teriaknya. Tiga sudah roboh, masih ada tujuh. Jawab Hoan Yeo. Kau Chiu tak usah khawatir. Mendengar jawaban yang disertai dengan Lue Kang yang kuat. Bukie tahu bahwa keadaan mereka memang tak usah dikhawatirkan, ia segera menyerahkan Chuliong Chuk kepada Tio Beng dan kemudian memindahkan pukulan Ho Pitong ke arah lain dengan Kian Kun Tai Lo Iet tingkat ketujuh. Kian Kun Tai Lo Iet tingkat ketujuh adalah ilmu yang sangat sulit dan tak boleh digunakan secara sembarangan. Salah sedikit saja ilmu itu bisa membakar diri yang menggunakannya. Maka itulah, pada waktu mesti menolong Tio Beng dan Chie Jack dari hawa dingin, biarpun keadaannya berbahaya ia tak berani menggunakan ilmu tersebut. Kian Beng Jielo adalah tokoh-tokoh kelas utama, Kian Kun Tai Lo Iet tingkat terendah tak akan berhasil terhadap mereka. Sekarang sudah selesai menolong Tio Beng dan Chie Jack, barulah ia berani menggunakan ilmu tersebut. Plak! Pukulan Ho Pitong pindah arah dan menghantam pundah Lok Tung Kek. Lok Tung Kek terkejut. Sutue, mengapa kau begitu? Tanyanya dengan gusar. Ho Pitong orang yang otaknya tumpul dan dalam setiap urusan ia harus berpikir lama sebelum bisa menangkap partinya. Dalam kejadian ini ia merasa heran dan bingung biarpun di dalam hati ia tahu bahwa Bukie yang melakukannya. Ia berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk minta maaf dari suhengnya adalah menyerang musuh sehebat-hebatnya. Demikianlah ia segera menendang dengan seluruh tenaganya. Bukie mengibaskan tangan kirinya dan tendangan itu menyambar tantian, di bawah pusar, Lok Tung Kek. Tantian adalah pusat penting dalam tubuh manusia untuk mengerahkan hawa. Lok Tung Kek terkesiap. Secepat kilat ia berkelit dan membentak. Sutue, apa kau gila? Benar Ho Sian Seng. Seru Tio Beng. Bekuk suhengmu yang berdosa dan cabul. Ayahku akan memberi hadiah besar kepadamu. Bukie geli di dalam hati. Semula ia ingin menggunakan kian kun Tai Lo Ie untuk menuntun serangan Ho Pitong ke arah Lok Tung Kek dan Lok Tung Kek ke arah Ho Pitong. Tapi sesudah mendengar perkataan Tio Beng, ia hanya menuntun pukulan-pukulan Ho Pitong ke arah Lok Tung Kek dan terhadap Lok Tung Kek. Ia tetap melayani dengan Tai Kekun. Ho Sian Seng, kau tak usah khawatir. Katanya, kita berdua pasti bisa menumpas manusia Shilok ini. Jie Lemong akan mengangkat kau sebagai-sebagai. Ho Sian Seng. Tio Beng menolong. Pangkatmu sudah ada di sini. Ia merogos aku, mengeluarkan segulung kertas dan mengibas-ngibaskannya. Dengarlah. Teriaknya pula. Kau akan dianugerahkan pangkat Tai Goan Hukok yang Wieta Ichi Yang Kun. Saat itu pukulan Bukie menolak Lok Tung Kek ke samping kiri. Secara kebetulan selagi terhuyung situa dipapaki oleh pukulan Ho Pitong yang arahnya dialirkan dengan Kian Kun Tai Lo Ie Sehingga Kakek Shilok itu tergencet di antara dua pukulan yang menyambar dari kiri dan kanan. Selama puluhan tahun Lok Tung Kek dan Ho Pitong tak pernah berpisah dan mencintai seperti saudara kandung sendiri. Lok Tung Kek tak percaya bahwa adik seperguruannya akan menjual dia tapi sesudah lima kali beruntun diserang dengan pukulan yang membinasakan ia jadi kalap. Binatang. Teriaknya. Aku tak sangka karena pangka kau melupakan Jie Hie. Ho Pitong kebingungan. Aku-aku. Katanya dengan suara terputus-putus. Benar. Sambung Tio Beng. Kau berbuat begitu sebab terpaksa, karena kau akan menjadi Hou Kok Yang Wieta Ichi Yang Kun. Selagi si Nona bicara, Bukie mengerahkan sepuluh bagian tenaganya. Begitu pukulan Ho Pitong menyambar, ia mengalihkan dengan Kian Kun Tai Lo Ie dan Plak. Pukulan itu jatuh tepat di pundak Lok Tung Kek. Lok Tung Kek balas memukul dan beberapa gigi Ho Pitong yang masih tinggal rontok semua. Sebagai seorang tua, Ho Pitong sangat menyayangi beberapa gigi itu sehingga dapatlah dimengerti kalau darahnya segera meluap. Suko. Kau keterlaluan. Bentaknya. Aku memukul kau tanpa senjata. Omong kosong. Teriak Lok Tung Kek. Biarpun berkepandayan tinggi, Hian Beng Ji Lo Oe tak mengenal Kian Kun Tai Lo Ie tingkat ketujuh. Dalam silap Tiong Go An memang terdapat ilmu meminjam tenaga dan empat tahil memukul ribuan kati. Tapi orang yang berkepandayan seperti mereka tak gampang-gampang bisa diserang ilmu begitu. Maka itu, Lok Tung Kek sama sekali tak pernah menduga bahwa serangan-serangan adik seperguruannya adalah karena perbuatan Bu Kie. Di dalam hati Ho Pitong tahu bahwa Bu Kielah yang main gila. Setan. Kurang ajar kau. Cacinya. Benar, tak usah panggil dia Suko lagi. Menyambung Tio Beng. Memang dia setan. Sesaat itu Bu Kie menarik pukulan Ho Pitong ke pipi Lok Tung Kek, yang begitu kena lantas saja bengkat. Bu Kie Koko, mari kita bantu Yo Chosu. Kata Tio Beng. Melihat kalapnya Lok Tung Kek, Bu Kie tahu bahwa siasatnya sudah berhasil. Ho Sian Seng, aku serah kaan penjahat cabul itu kepadamu. Katanya Seraya melompat keluar dari gelanggang pertempuran. Ho Sian Seng. Kata Tio Beng. Sesudah kau membekuk Sukomu, kau boleh pinjam pit-kip tu liong tu selama sebulan. Sesudah Bu Kie dan Tio Beng berlalu, kedua kakek itu bertempur terus sampai kedua-duanya terluka. Ho Pitong coba membersihkan diri, tapi Lok Tung Kek tak bisa percaya sehingga akhirnya mereka menjadi musuh. Dengan mengikuti suara beradunya senjata, Bu Kie dan Tio Beng pergi ke tempat pertempuran Yo Siao dan kawan-kawannya. Di atas tanah menggeletak lima mayat, Yo Siao melayani tiga orang, Ho An Yau dan Gan Ho An Yau bertanding dengan seorang lawan. Antara lima musuh itu yang paling berat adalah lawannya Ho An Yau. Meskipun berkepandaian tinggi, Ho An Yau tidak bisa berbuat banyak dan hanya lebih unggul sedikit di dalam pukulan-pukulan. Bu Kie tidak turun tangan, ia hanya menonton. Beberapa saat kemudian Yo Siao merobohkan seorang, melihat bahaya dua lawan Yo Siao lantas kabur, diturut oleh lawannya Gan Ho An. Selagi musuhnya lari, Gan Ho An melepaskan pasir beracun dan orang itu sambil berteriak kesakitan lantas saja roboh binasa. Di lain saat hanyalah lawan Ho An Yau yang masih berkelahi dengan mati-matian. Saudara, kulihatkah seorang gagah? Kata Ho An Yau. Lebih baik kau menyerah saja. Apakah manusia yang menyerah kepada musuh masih bisa dinamakan orang gagah? Tanya orang itu dengan gusar. Benar. Kata Bu Kie seraya maju ke depan dan menyabet beberapa kali dengan Tu Leong Tu. Berbareng dengan sabetan-sabetan itu, di tengah udara berterbangan rambut manusia. Ho An Heng, lepaskan dia. Kata Bu Kie sambil tersenyum. Sebab merasa dingin, orang itu mengusap kepala dan mukanya. Mendadak saja ia berdiri terpaku dengan mulut ternganga. Ternyata sebagian rambut dan jenggotnya telah terpapas habis. Ia menyojak kepada Bu Kie dan berkata. Aku takluk dan rela menerima segala hukuman. Bu Kie tertawa. Saudara boleh berlalu. Katanya. Orang itu menghela nafas, memutar tubuh dan meninggalkan tempat itu. Apa mereka semua busu gedung Jel Lemong? Tanya Bu Kie kepada Tio Beng. Siapa dia? Dia pemimpin Wiesu, pengawal, dari kakakku. Jawabnya. Namanya, Kiu Jian Kun Lou Sian Ke. Waktu ini dialah jago utama dalam gedung ayahku, Kiu Jian Kun silat si jenggot. Si jenggot jadi janggut licin. Kata Yosiau sambil tertawa. Rasanya, dia tidak bisa berdiam lebih lama lagi di gedung Ong Hu. Selagi mereka bicara, sejumlah pendeta Siaul Lim dan anggota Beng Kau memburu ke tempat pertempuran Hian Beng Jielo. Melihat datangnya banyak orang, kedua kakek itu lantas berlalu sambil terus bertempur di sepanjang jalan. Setibanya di kuil Siaul Lim Sia, Bu Kie memeriksa luka Tio Beng yang sama sekali tidak terbahaya. Mendadak Bu Kie ingat dan ia berkata. Beng Moai, secara kebetulan kau membawa kertas, sehingga Lok Tung Kek tidak bisa tidak percaya. Si Nona tertawa manis. Ia merogoh saku, mengeluarkan segabung kertas tipis dan mengulap-ulapkannya di muka Bu Kie. Coba kau tebak kertas apa ini? Katanya. Bu Kie tertawa. Kalau kau yang suruh, seumur hidup aku takkan bisa menebak. Jawabnya. Kertas itu terdiri dari dua gabung dan si Nona lalu memecahnya dan menaruh dua gabung itu di kedua telapak tangannya. Bu Kie mengawasi. Yang dilihat seperti kertas itu ternyata bukan kertas, tapi sutra setipis sayap tonggret. Di atas lembaran-lembaran sutra itu terdapat huruf-huruf yang sangat halus. Ia menjemput gabungan yang satu. Pada halaman muka terdapat tulisan Bubo Iesu, Kitab Peninggalan Gakhui. Dalam kitab itu lembaran-lembaran kitab itu lembaran-lembaran sutra itu memang bukan lain daripada kitab terdapat ilmu perang yang serba lengkap. Ia mengambil kitab yang lain, yang di atasnya tertulis Kiu Im Chin Keng, Kitab Ilmu Silat Kiu Im. Kitab itu berisi macam-macam ilmu silat yang aneh-aneh dan pada halaman-halaman terakhir terdapat pelajaran Kiu Im Pek Wijiau, Chu Wisim Chiang, dan sebagainya. Bu Kie meneliti itu semua dengan jantung memukul keras. Dari-dari mana kau dapatkan ini? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Selagi dia tidak bisa bergerak, aku tidak menyianyikan kesempatan yang baik. Jawabnya, aku tak sudi belajar ilmu-ilmu beracun, sebaiknya kitab ini dibakar saja. Perlu apa ditinggalkan di dalam dunia untuk mencelakai manusia, dengan dia. Tio Beng maksudkan Chiu Chiajia. Bu Kie membalik-balik beberapa lembaran Chin Keng. Ia mendapat kenyataan bahwa isinya sangat dalam dan tak bisa lantas dipecahkan olehnya. Di samping itu ia mendapat bukti bahwa bagian depan bukan terdiri dari ilmu silat keleas rendah. Beng Moai, kau salah. Katanya. Kiu Im Chin Keng berisi ilmu-ilmu yang sangat tinggi. Kalau dipelajari dan dilatih menurut aturan, dalam 10 atau 20 tahun, orang akan memperoleh hasil menakjubkan. Memang juga, kalau orang tergesa-gesa dan mempelajari kulit-kulitnya saja yang memberi hasil cepat, ia akan memperoleh ilmu-ilmu yang sifatnya beracun. Ia terdiam sejenak dan kemudian berkata lagi. Chie Chie yang mengenakan baju kuning itu mempunyai ilmu silat yang sejalan dengan Chiu Kao Niu. Tapi pukulan dan gerakannya memperlihatkan suatu ilmu yang lurus bersih. Tak bisa salah lagi, ia pun mendapatkan ilmunya dari Kiu Im Chin Keng. Bukie Koko. Kata Tio Beng. Chie Chie itu mengatakan di belakang gunung Ciong Lim San terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali Sakti dan pasangan pendekar tak muncul lagi dalam dunia Kang Ou. Apa artinya ini? Bukie menggelengkan kepala. Tak tahu. Jawabnya. Nanti kita boleh tanya Tai Su Hu. Sesudah beromong-omong lagi beberapa lama, karena musuh tidak membuat gerakan apa-apa lagi, semua orang lantas pergi tidur. Pada keesokan paginya, Bukie memanjat satu pohon besar untuk menyelidiki keadaan musuh. Ia mendapat kenyataan, bahwa jumlah musuh bertambah dengan kira-kira selaksa orang dan dilihat dari gerakannya, mereka sedang mempersiapkan gerakan baru. Di antara gerakan-gerakan bendera dan serdadu, sayup-sayup terdengar bunyi trompet yang tak berhenti-hentinya. Persiapan tentara Goan itu telah membuat hati orang gagah jadi merasa kedar. Beng Moai. Kata Bukie sesudah turun dari pohon. Hem ada apa? Tanya si Nona. Tak apa-apa aku hanya ingin memanggil namamu. Bukie sebenarnya ingin meminta pikiran gadis yang pintar itu dalam usaha mengundurkan musuh. Tapi di dalam saat itu ia ingat, bahwa Tio Beng tersebut adalah seorang putri Mongol, yang karena cinta sudah mengkhianati orang tuanya sendiri. Kalau sekarang ia minta si Nona menelurkan siasat untuk membasmi bangsanya sendiri, ia anggap permintaan itu agak keterlaluan. Terima kasih.